Polres Sorong Kota laksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Ketupat Mansi 6 2021 guna menjamin kondusivitas kamtip mas perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah di Kota Sorong. Apel gelar pasukan dalam rangka operasi Ketupat Mansi 6 2021 Rabu kemarin dilaksanakan Polres Sorong Kota. Gelar pasukan tersebut dipimpin langsung wali Kota Sorong Lamberjit Mau. Sebanyak 120 personil gabungan TNI Polri bersama Satpol PP, Basarnas serta sejumlah organisasi masyarakat dikerahkan guna menjamin kondusivitas kamtip mas perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah di Kota Sorong. Pengamanan nantinya akan diprioritaskan pada sejumlah pusat, aktivitas publik serta pengawasan terhadap mobilisasi orang. Ada beberapa pos ya, kita buat pos pelayanan terpadu nanti kita tempatkan di Sorong City kemudian pos pelayanan ya, pos pengamanan itu nanti di masing-masing pusat pembelajaran, mal ya. Di mal, kemudian juga sekarang ini kita lebih pengawasannya kepada mobilisasi orang ya, karena memang pembuhan pemerintah untuk dilarang mudik, kita juga kempatkan nanti pos di perairan. Terima kasih, Pol Air kita juga mengawasakan pengamanan ya di pos di mana-mana di yang kita dari Raja Pak ya, nanti kan kita buat pos juga di pos pengamanan. Terkait itu, selain warga masyarakat, para ASN pun dihimbau untuk mentaati himbauan pembatasan mudik lebaran yang kini dikeluarkan pemerintah demi meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Sorong. Dispensasi akan diberikan kepada ASN jika perjalanan yang akan dilakukan bersifat urgen, serta wajib mengantongi persetujuan kepala daerah. Ikuti saja kalau ada perintah dari atas ya, kita jangan bikin tandingan lagi dari bawah naik. Kita menyesuaikan saja daripada orang bangunan ini, atasnya bisa marah kita, tapi kalau dari atas sudah seperti itu, siapapun dia agak lurus untuk melaksanakan instruksi. Apalagi Presiden? ASN yang dilarang mudik, Bapak. Hah? Ada kan instruksi ASN yang dilarang mudik. Sebetulnya tidak sama, kalau ada kegiatan kegiatan yang sangat urgen, penting, saya pikir bisa. Tapi dengan catatan harus dapat persetujuan dari kepala daerah, bukan saja saya, semua kepala daerah. Seperti itu. Ada pengacualian ya, Bapak ya? Ya, pengacualian. Yang dibuktikan yang ada, ada surat atau apa begitu sebahaya. Sebagai dasar, kita bisa keluarkan. Icin juga untuk keluar. Tapi di satu minggu ini janganlah. Mereka sama-sama kumpul di Kota Sorong. Sama-sama kita punya teman-teman muslim, kita layakan pada TV. Anggreni Sumpung, CWM Channel